Kita semua ingat Bung Karno tahun 1965 menyampaikan menolak ketergantungan pada imperialisme, memperluas kerjasama yang sederhajat dan saling menguntungkan. Bung Karno tahun 1965 sudah menyampaikan itu. Dan supaya kita tidak bisa didekte dan tidak menggantungkan diri kepada negara manapun. Inilah yang ingin kita lakukan, berdikari. Sebab itu, saat itu walaupun kita ditakut-takuti soal peripot, tetap kita terus. Meskipun kita juga ditakut-takuti masalah nikel, kalah di WTO, kita juga tetap terus. Kita harus berani seperti itu. Kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh takut, karena kekayaan alam itu ada di Indonesia. Ini kedaulatan kita dan kita ingin dinikmati oleh rakyat kita, dinikmati oleh masyarakat kita.